Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Katanya Sih, di mana kita membahas topik-topik menarik tentang segala hal yang ada di dunia ini. Saya ceweknya admin Katanya Sih, dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu Katanya Sih Manusia Mudah Malas Dalam Bekerja. Kita semua pernah merasakan malas saat bekerja, bukan? Terkadang, kita merasa sulit untuk memulai tugas atau menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditugaskan. Namun, apakah Anda tahu mengapa hal ini terjadi? Salah satu alasan utama mengapa manusia mudah malas dalam bekerja adalah karena otak kita dirancang untuk menghemat energi. Ketika kita merasa tidak ada ancaman atau bahaya, otak kita akan mengurangi aktivitasnya dan membuat kita merasa malas. Inilah alasan mengapa begitu sulit untuk memulai tugas yang sulit atau membosankan. Namun, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi rasa malas ini. Pertama-tama, kita dapat memecah tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikerjakan. Dengan cara ini, kita dapat memberikan diri kita sendiri hadiah kecil setiap kali menyelesaikan tugas kecil tersebut, yang dapat membantu kita tetap termotivasi. Selain itu, penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Kita dapat mengurangi rasa malas dengan berolahraga secara teratur dan mengonsumsi makanan yang sehat. Selain itu, kita juga dapat mencoba meditasi atau yoga untuk membantu mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Terakhir, penting untuk mencari tahu apa yang membuat kita termotivasi. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda. Jadi penting untuk menemukan apa yang membuat kita termotivasi dan fokus pada hal-hal tersebut. Dengan cara ini, kita dapat memaksimalkan produktivitas kita dan menghindari rasa malas. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi rasa malas saat bekerja. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu Anda tetap termotivasi dalam bekerja. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!